Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan berjumpa kembali dengan Enjoy Channel Pada video kali ini teman-teman kita akan membahas Berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Kali ini yang akan kita ulas adalah mengenai kepemimpinan Jokowi dalam satu tahun ini Karena banyak pihak juga membahas terkait itu Apa hasil yang didapat dalam pemerintahan Jokowi dalam satu tahun ini Apakah roda pemerintahan ini dilaksanakan dengan benar dan baik Sehingga masyarakat ini puas Kinerja yang dilakukan Jokowi dan para kabinetnya atau tidak puas Ada juga yang mengatakan teman-teman dalam setahun kewimpinan Jokowi ini Ada produk legislasi yang menjadi kontroversi Ini juga disorot publik Yang pertama adalah undang-undang KPK yang kemarin sudah disahkan oleh DPR Dan dianggap undang-undang itu adalah melemahkan KPK Dan banyak orang yang sudah memberi kemasukan, kritikan, bahkan aksi demonstrasi menolak undang-undang KPK yang baru Itu pun Presiden Jokowi tidak membuat perpu Karena kemarin tuntutannya adalah supaya Presiden membuat perpu Mengganti undang-undang KPK yang baru Tetapi sampai hari ini pun undang-undang itu tetap eksis dan masih dicarankan Ada juga yang disorot oleh publik yaitu undang-undang Minerba Yang dianggap ini menguntungkan pengusaha besar Kemudian yang berikutnya adalah undang-undang MK Undang-undang MK ini di dalamnya adalah memperpanjang usia hakim yang ada di MK Sehingga ini menguntungkan pihak membuat kebijakan atau dalam hal ini pemerintah Kemudian yang berikutnya adalah undang-undang yang dipersoalkan masyarakat Yang sampai hari ini masih ada aksi demo yaitu undang-undang Cipta Kerja Omnibuslo Ini juga menuai kontroversi Ini di bidang legislasi dalam pemerintahan Jokowi satu tahun terakhir ini Nah belum lagi teman-teman terkait penegakan hukum Ini dianggap kurang memuaskan Seperti yang ada di KPK sampai hari ini Sepi pemerintahan terhadap orang-orang yang ditangkap karena kasus korupsi Seperti kasus yang kemarin Harun Masiku yang sampai hari ini belum bisa ditangkap Padahal ini seorang Harun Masiku dan ini sepi pemberitaan Dan kemarin itu ada yang mengatakan bahwa apakah Harun Masiku itu masih hidup atau sudah meninggal dunia Karena pemberitaannya itu tidak ada sampai hari ini Nah itu teman-teman terkait sebagian penilaian masyarakat dalam setahun kinerja Presiden Jokowi Dan kita akan lihat teman-teman sebenarnya berapa persen tingkat kepuasan masyarakat Terhadap kinerja Presiden Jokowi dan kabinetnya Ini saya ambil dari kumparan news teman-teman Survei Litbang Kompas 52,5 persen warga tak puas setahun Jokowi Ma'ruf Jadi ada 52,5 persen masyarakat tidak puas terkait kinerja Jokowi Ma'ruf Amin Ini sesuai dengan survei Litbang Kompas Lembaga survei Litbang Kompas menggelar jajak pendapat terkait kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin di tahun pertamanya Berdasarkan survei tersebut rupanya ada 46,3 persen masyarakat yang mengaku tidak puas Dengan periode kedua Presiden Jokowi dan 6,2 persen lainnya mengaku sangat tidak puas Jadi ada yang tidak puas yaitu 46,3 persen Ada juga yang mengatakan sangat tidak puas yaitu 6,2 persen Jadi ini penilaian masyarakat sesuai dengan jajak pendapat yang dilakukan oleh Litbang Kompas Dikutip dari harian Kompas Rabu 21 Oktober Dari pertanyaan yang sama hanya 39,7 persen responden yang mengaku puas Jadi masyarakat yang mengaku puas itu ada 39,7 persen Sedangkan 5,5 persen mengaku sangat puas dan 2,3 persen mengaku untuk tidak menjawab Jadi kalau kita membuat perbandingan antara yang puas dengan yang tidak puas ini Banyak yang tidak puas kewimpinan Jokowi Ma'ruf Amin di periode kedua ini Jika dijabarkan pemerintahan Jokowi Ma'ruf dianggap paling memuaskan di bidang kesejahteraan sosial Jadi bidang kesejahteraan sosial ini sangat puas masyarakat teman-teman Tercatat ada 48,8 persen responden yang menilai kesejahteraan sosial di era Jokowi Ma'ruf memuaskan Dan 3,4 persen mengaku sangat puas Sedangkan sementara itu 41 persen responden mengaku tidak puas 5,5 persen mengaku sangat tidak puas dan 1,3 persen mengaku tidak menjawab Jadi kalau kita buat perbandingan masalah kesejahteraan ekonomi ini banyak yang puas Mungkin karena Presiden Jokowi banyak memberikan stimulus Kemarin misalkan listrik ini ada diskon Kemudian ada BLT-BLT lain yang diberikan masyarakat bantuan-bantuan kepada masyarakat Ini yang mungkin dianggap memuaskan masyarakat Dalam bidang kesejahteraan sosial Tetapi bidang-bidang lain bagaimana Kita lihat berikutnya teman-teman Di bidang penegakan hukum Periode kedua Jokowi ini dinilai tidak memuaskan oleh 54,4 persen responden Dan 10,2 persen lainnya menilai sangat tidak puas Hanya 30,2 persen yang menilai penegakan hukum di periode kedua Jokowi cukup memuaskan Jadi kalau kita buat perbandingan teman-teman Dalam bidang penegakan hukum Masyarakat mengaku tidak puas dalam penegakan hukum Salah satu contoh kemarin ya seperti kasusnya Joko Chandra Ini ada oknum dari pejabat pemerintah dalam hal ini kejaksaan Yang juga ikut terlibat Ini sangat disayangkan Karena ini adalah bidang penegakan hukum Kenapa orang yang harusnya menegakan hukum terlibat dalam kasusnya Joko Chandra Dan juga kasus yang kemarin di KPK itu Yang sampai hari belum ditangkap adalah Harun Masiku Yang juga menjadi sorotan publik Makanya itu banyak masyarakat yang tidak puas dalam penegakan hukum Kemudian 41,4 persen responden menilai Masalah korupsi, kolusi, dan nipotisme menjadi PR Di bidang penegakan hukum yang harus segera diselesaikan pemerintah Sedangkan di peringkat kedua dan ketiga adalah Masalah penegakan hukum yang berkeadilan 28,4 persen Dan penuntasan kasus pelanggaran HAM Yaitu 18,5 persen Selain itu pemerintah juga dinilai Belum cukup memuaskan masyarakat di bidang perekonomian Serta politik dan keamanan Lebih dari 45 persen responden menilai penanganan di bidang ekonomi Maupun politik dan keamanan kurang memuaskan dalam satu tahun terakhir Namun di sisi lain teman-teman Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Dalam menangani masalah di bidang pandemi Ekonomi, politik, dan keamanan Serta kesejahteraan sosial cukup tinggi Satu-satunya poin yang dianggap tidak meyakinkan Untuk diselesaikan adalah masalah penegakan hukum 44,6 persen Jadi dalam bidang penegakan hukum ini disorot Jadi kurang memuaskan teman-teman Survei ini digelar pada tanggal 14-16 Oktober 2020 Dengan melibatkan 529 responden dari 80 kota kabupaten Di 34 provinsi melalui sambungan telepon Margin of error survei ini mencapai sekitar 4,3 persen Dengan tingkat kepercayaan 95 persen Itu teman-teman survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas Terkait kepemimpinan Jokowi dalam satu tahun terakhir Ternyata inti dari survei Litbang Kompas ini menunjukkan bahwa 52,5 persen warga tak puas setahun Pemerintahan Jokowi Dodo Maruf Amin Jadi lebih besar tidak puasnya daripada yang puas Karena itu ini menjadi koreksi dari survei Litbang Kompas ini untuk pemerintah Untuk melakukan kinerja yang lebih baik Nah teman-teman selain itu kemarin juga disorot Satu tahun pemerintahan Jokowi ini dari PKS PKS menilai cukup tajam teman-teman terkait Satu tahun keimpinan Jokowi Kita baca beritanya Ini saya ambil dari kumparan news teman-teman PKS mengatakan satu tahun Jokowi semua ambiar Yang naik hanya penangkapan aktivis Wah ini keras juga teman-teman yang disampaikan oleh PKS Yang naik hanya penangkapan aktivis Sebagai mana kita lihat kemarin teman-teman beberapa aktivis Kami koalisi aksi menyelamatkan Indonesia ditangkap pihak kepolisian Karena diduga melanggar undang-undang ITE Tetapi intinya mereka adalah para aktivis Kemudian teman-teman yang disorot oleh publik juga Keumpinan Presiden Jokowi Dalam satu tahun ini yaitu Mengenai keluarga dari Presiden Jokowi Yang maju menjadi calon wali kota Baik di Solo maupun di Medan Kalau di Solo ada Gibran Raka Buming Raka Kemudian di Medan ada Bobi Nasution menantu Presiden Jokowi Ini juga disorot oleh publik Karena bagaimanapun juga teman-teman Pengaruh Pak Jokowi cukup besar karena beliau Presiden Dan Bobi Nasution maupun Gibran Raka Buming Raka Ini bisa berpeluang menang Untuk memperbutkan wali kota Solo dan Medan Jadi ada pengaruh atau efeknya dari Presiden Jokowi Itu yang juga disorot oleh publik teman-teman Dalam kewimpinan Jokowi di periode kedua ini Nah bagaimana sekarang menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat membantu sebagian yang lain Apakah teman-teman puas dengan kewimpinan Jokowi Atau merasa tidak puas dalam kewimpinan Jokowi di periode kedua ini Dan terakhir teman-teman jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh